Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seorang yang mengaku pernah berdebat dengan Saifuddin Ibrahim pada tahun 2015 di Makassar dan dalam video nanti kita akan saksikan bagaimana salah seorang tokoh agama ini mengutip ayat kitab suci dan ayat yang dikutip adalah salah salah penyebutan dan juga tidak ada sama sekali apa yang diomongkan atau yang dituturkan di dalam ayat yang disebutkan itu mari kita saksikan saya pernah di Makassar itu September 2015 saya pernah di debat dengan seorang mantan muslim Murtabin Saifuddin Ibrahim namanya dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah hal itu menurut dia tanpa dia sadari yang dihadapinya adalah pakar ahli Injil jadi saya bilang coba anda buka di surah Yesenia pasal 21 ayat 3 lalu anda buka di surah Roma pasal 3 ayat 2 tolong anda baca kan betul? jadi saya bilang anda masuk agama itu hanya mau jadi binatang bukan mau cari manusia karena anda tidak menggunakan opak anda tapi karena perut anda yang takut kelebaran baik setelah kita melihat video tadi dalam video tadi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pakar pakar kitab suci dan pakar teologi dan dia mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim tidak sadar bahwa lawannya adalah atau orang yang berkata dalam video tadi adalah seorang pakar dan dalam video tadi dia mengutip ayat yang dia sebut sebagai kitab Yesenia dan kita mengetahui bahwa tidak ada nama kitab suci Yesenia nah saya menduga bahwa orang tadi memang benar-benar pakar pakar asal bicara dia mengatakan Yesenia dan tidak ada kitab Yesenia dalam Alkitab saya mengira kemungkinan karena dia pakar mungkin dia bisa mengarang apa saja nah saya coba membuka dan menduga bahwa yang dia ucapkan itu adalah Yerenia pasal 21 ayat 3 kemudian dia mengatakan Roma 3 ayat 2 nah kalau kita baca Yerenia 21 ayat 3 tidak sama dengan ucapan yang dia katakan yang dia tuduhkan di dalam video itu ayat Yerenia pasal 21 ayat 3 berkata demikian Yerenia menyahut kembalilah kepada Raja Zedekiah dan katakan kepadanya bahwa beginilah firman Tuhan ala Israel aku akan menjadikan segala persenjataanmu tidak mempan terhadap Raja Babel dan bangsa Kasdin yang mengepung kamu nah sementara yang diucapkan dalam video tadi tidak ada sangkut pautnya sama sekali nah dari situ kita mengetahui bahwa dia benar-benar pakar pakar kebohongan kemudian kita akan melihat ayat Roma nah disebutkan tadi Roma 3 ayat 2 kata-katanya demikian banyak sekali dan di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah ini juga sama sekali tidak nyambung dengan apa yang disampaikan dalam video tadi dan sama sekali apa yang dikatakan adalah suatu karangan bebas dan juga membuat kita menggeleng-gelengkan kepala bahwa dia memang sungguh-sungguh pakar pakar dalam hal membual dan menipu orang karena apa? yang dia ucapkan ketika kita melihat faktanya melihat buktinya ternyata yang diomongkan salah itulah pakar pakar yang didengarkan oleh orang-orang dungu dan orang-orang yang tidak punya sifat kritis terhadap apa yang didengarnya nah bapak ibu saudara-saudari yang terkasih orang-orang semacam ini sebenarnya adalah penyebar-penyebar fitnahan omongan-omongan yang tidak berdasarkan fakta maka sebaiknya kita menjadi orang-orang yang kritis dan mencari tahu apakah ucapan-ucapan yang disampaikan itu benar atau tidak jangan sampai kita menelan bulat-bulat apa yang diucapkan karena jangan-jangan yang diucapkan adalah kebohongan dan terbukti setelah saya cross-check tadi apa yang dia ucapkan ternyata memang sungguh-sungguh bahwa dia adalah pakar tetapi pakarnya adalah pakar dalam hal membual dan juga menipu pendengarnya demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini semoga kita menjadi pakar yang benar dan bukan menjadi pakar penipu salam sejahtera untuk kita semua terima kasih